Intro Oke selamat berjumpa lagi dengan saya Bambang Purwoko, BP Channel Masih tentang Papua, kali ini saya akan mengulas secara khusus masalah otonomi khusus Papua Mengapa ini menarik? Hampir setiap tahun orang bicara tentang otonomi khusus Papua Tapi khusus kali ini, tahun 2020 ini rame Masyarakat, para pemerhati, peneliti, aktivis bicara tentang otonomi khusus Papua Bahkan kita menyaksikan banyak reaksi-reaksi menolak adanya otonomi khusus Papua Tentu saja ini aneh Menurut saya sungguh sangat aneh Sekarang coba kita cermati Kalau ada mahasiswa menolak otsus Maka itu sebenarnya sama dengan menolak dirinya sendiri Kalau mahasiswa umurnya 20 tahun, 25 tahun misalnya Maka hampir sepanjang umurnya Pasti sudah menikmati otonomi khusus Bisa mengikuti pendidikan Sebagian besar dibiayai karena dana otsus Lebih aneh lagi Kalau yang menolak adalah para politisi Baik itu di DPRP maupun MRP Kalau ada politisi menolak otonomi khusus Berarti dia menegasikan dirinya sendiri Mengapa? Karena para politisi bisa duduk di DPRP Duduk di MRP Itu karena undang-undang otsus Tanpa undang-undang otsus Maka tidak ada DPRP Tidak ada MRP Ini yang harus kita pahami Tadi saya katakan aneh Tiba-tiba Khususnya masyarakat Papua Para aktivis Merasa seolah-olah otsus akan berakhir Padahal undang-undang 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus Jelas Belum akan berakhir Memang Akan ada yang berakhir Yaitu Masalah dana otonomi khusus Benarkah Papua Tidak butuh otonomi khusus? Sekali lagi Benarkah Papua Tidak butuh otonomi khusus? Saya ingin mengajak Kita melakukan refreshing Atau penyegaran kembali Apa sebenarnya Isi undang-undang otsus itu? Substansi otsus Kita sudah kenal Kita sudah tahu dengan baik Minimal ada tiga Yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah Adanya rekognisi Atau pengakuan Terhadap hak-hak dasar Masyarakat asli Papua Yang kedua Substansi otsus adalah Adanya proteksi Atau perlindungan Terhadap hak dasar Masyarakat asli Papua Dan yang ketiga adalah Afirmasi Atau penguatan Pemberian hak-hak khusus Dalam rangka Pengembangan diri Masyarakat asli Papua Jadi sekali lagi Ada tiga substansi otsus Rekognisi Proteksi Afirmasi Mari kita cermati Undang-undang 21 tahun 2001 Yang sudah memberikan Kekhususan atau Keistimewaan Terhadap Masyarakat Papua Apa saja Kekhususan itu Yang pertama Dari sisi politik Pemerintahan Kita tahu bahwa Ada DPRB Yang selain ada Anggota dari Perwakilan politik Dipilih melalui Parpol Ada Tambahan Seperempat Dari total jumlah Anggota DPRB Maupun DPRPB Yang merupakan Putusan Dari Masyarakat asli Papua Ini adalah Satu kekhususan Karena tidak terjadi Di daerah lain Seperempat itu Jumlahnya Di Papua Barat Sekitar 11 Di Papua Provinsi Papua Ada 14 Yang kedua Salah satu Kekhususan yang Sudah kita nikmati Di Papua Dinikmati oleh Masyarakat Oleh elit Oleh politisi Adalah Kenyataan bahwa Untuk bisa menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Provinsi Papua Maupun Papua Barat Haruslah orang asli Papua Yang itu secara khusus Diatur lebih lanjut Dalam Berdasus Artinya ada Hak istimewa Bagi masyarakat Asli Papua Untuk menjadi Gubernur Dan hanya Masyarakat Asli Papua Yang bisa menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang ketiga Ada Majelis Rakyat Papua Atau MRP Yang merupakan Representasi Kultural Masyarakat Asli Papua Terdiri dari Tiga kelompok Perwakilan Yaitu Adat Agama Dan Perempuan Ini artinya Ada Hak-hak politik Istimewa Untuk masyarakat Asli Papua Duduk Di kelembagaan Politik Dan pemerintahan Baik itu DPRP Gubernur Maupun MRP Di bidang Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Dan Papua Barat Selain mendapatkan Dana alokasi Umum Sebagaimana Diterima Oleh daerah Lain Maka juga Mendapatkan Dana Alokasi Khusus Yang Di dalamnya Terdiri Dari Berbagai macam Komponen Sumber Penerimaan Otonwi Khusus Antara lain Dari Bagi Hasil Pajak Dan bagi Hasil Sumber Daya Alam Ada Penerimaan Otonomi Khusus Yang Selama ini Menjadi Kontroversi Menjadi Pembahasan Dan inilah Yang akan Berakhir Dalam waktu 20 tahun Sejak Undang-Undang Ini Ditetapkan Yaitu Alokasi Dana Otonomi Khususus Yang Besarnya 2% Dari Total Pagu Dana Alokasi Umum Nasional Itu Sangat Besar Sampai Dengan Tahun 2020 Ini Kurang Lebih Sudah 126 Triliun Rupiah Dana Dana Otonomi Khusus Yang Disalurkan Ke Provinsi Papua Dan Papua Barat Khususnya Untuk Bidang Pendidikan Kesehatan Ditambah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Yang Sangat Besar Juga Nah Pertanyaannya Adalah Sejauh Mana Kemanfaatan Dari Dana Otonomi Khususus Itu Ini Yang Kita Harus Lihat Bersama Sejauh Mana Kesehatan Semakin Baik Sejauh Mana Pendidikan Semakin Baik Perekonomian Masyarakat Semakin Baik Demikian Juga Infrastruktur Yang Dibiayai Dari Dana Otonomi Khusus Ini Pertanyaan Yang Nanti Kita Kita Ulas Untuk Melihat Apakah OSUS Berhasil Atau Gagal Persoalan Lain Yang Sering Muncul Ketika Kita Membahas OSUS Adalah Tentang A priori Terhadap Kemanfaatan Adanya OSUS Ini Banyak Pihak Yang Mengatakan Bahwa OSUS Tidak Membawa Perubahan Apa-apa Bagi Kita Di Papua Bahwa OSUS Terus Menimbulkan Masalah Bahwa OSUS Ternyata Tidak Mampu Menyelesaikan Persoalan HAM Di Masa Lalu Dan Juga Persoalan Persoalan Yang Lain Bahwa Ternyata Hadirnya OSUS Juga Tidak Berdampak Pada Timbulnya Rasa Aman Masyarakat Sekarang Ini Punya Kesempatan Harus Memberikan Pemikiran Konstruktif Ketika Akan Dilakukan Penyempurnaan Terhadap Undang-Undang OSUS Secara Substantif Maka Pada Aspek Mana Penyempurnaan Itu Harus Dilakukan Nah Kalaupun Masih Ada Kelemahan Dari Sisi Undang-Undangnya Itu Kita Perbaiki Tapi Juga Sangat Penting Memperbaiki Dari Instrumentasi Undang-Undang Itu Kalau Nanti Ada Undang-Undang Yang Sudah Disempurnakan Sangat Penting Instrumentasi Kebijakan Yang Lebih Konkret Lebih Penting Lagi Adalah Implementasinya Dan Untuk Keberhasilan Implementasi Sebuah Undang-Undang Maka Dibutuhkan Pertama Kapasitas Yang Memadai Dari Semua Pelaksana Kompetensi Profesionalisme Dan Lebih dari Itu Tadi Saya sudah Sebutkan Adalah Komitmen Kita Komitmen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Itu Dengan Baik Komitmen Di Segala Lini Ya Baik Di pusat Maupun Di daerah Secara Horizontal Baik Eksekutif Maupun Legislatif Baik Itu Kepala Daerah Maupun Para Pejabat Daerah Inilah Yang Penting Kalau Kita Punya Komitmen Untuk Melaksanakan Otonomi Khusus Dengan Baik Tidak Ada Alasan Kita Untuk Menolak Otonomi Khusus Kalau Kita Punya Komitmen Untuk Melaksanakan Khusus Dengan Baik Bisa Dijamin Kemajuan Papua Akan Tercapai Dalam Waktu Yang Cepat Oke Mari Kita Coba Nah Itulah Sebagian Permasalahan Otonomi Khusus Yang Sudah Kita Bahas Pendalaman Masih Tetap Diperlukan Karena Itu Tetaplah Bersama Saya Bibi Channel Dan Jangan Lupa Untuk Yang Belum Subscribe To My Channel Segera Subscribe Dan Juga Bunyikan Lonceng Supaya Kita Well Connected Each Other Akan Selalu Tersambung Satu Dengan Yang Lain Terima Kasih Amakan Kina Onak Amolongo Wah 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 Terima kasih.